Seluruh dunia kini berjuang mengatasi pandemi Corona baru atau COVID-19. Penyebaran wabah COVID-19 atau virus Corona mulai menebarkan kekhawatiran seiring jumlah pasien yang terus bertambah setiap harinya. Mohon izin dokter, batal ya dok ya? Baik dokter. Terima kasih dokter. Batal, batal. Iya pak, wa'alaikum salam. Iya pak, iya sebenarnya iya kami sebelumnya minta maaf. Kami sudah mempersiapkan tetapi karena angka COVID-nya memang pas meningkat untuk amannya anak-anak dan juga bapak ibu guru. Iya, jadi terpaksa kami harus menunda. Mami, ayo berangkat. Mami, ayo ada berpuluh. Sebentar ya sayang, ini baru aja ada pengumuman dari bapak presiden tentang PSBB. Bentar Mami, lihat grup sekolah dulu ya, lagi rame nih kayaknya. PSBB itu apa Mami? Ayo berangkat, nanti Aski ke Borotelat. Loh, Aski, Aski kalau PSBB itu nggak berangkat ke sekolah. Aski sekolahnya dari rumah. Ini fix, ini Aski school from home. Nah, ayo duduk sayang. Nanti Aski ketemu misternya. Ya, Zoom namanya. Sayang, ini kan udah mulai sekolah online. Nanti pakai laptop ya, Bella ya. Bisa? Ini udah ya settingin sih. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti Bella ditemenin Bibi ya. Ayo mau kerja soalnya. Oke. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Bi! Bi! Iya, Pak! Bi, saya mau kerja. Minta tolong temenin Bella ya, sekolah online. Iya, Pak. Siap. Nanti kalau ada trouble, diatur aja ya. Iya, Pak. Bisa, ayo kerja dulu ya. Siap? Dada, ini Bibi ya. Iya, Pak. Iya, masuk, Bi. Iya sih, Pak. Iya. Pak, ini kopinya. Iya. Makasih ya, Bibi ya. Pak, mau laporan mengambil non Bella. Iya, Pak. Mau sekolah, diulah terus. Bilangnya sangat, eh, kepalanya pusing. Dikucat-ucat, terus matanya. Dari kapan, Bi? Dari kemarin, Pak. Hmm, HP terus. Hmm, mau beli apa lagi kamu? Udah banyak itu tas sama panci. Nggak belanja aku tuh, cuma liat-liat aja. Beneran deh. Ayo udah, main iPad-nya. Udah malem nih. Oh, nggak tahu. Mom, itu loh anakmu itu loh. Nggak mau berhenti main iPad-nya. Udah-udah, selesai. Udah, selesai. Udah malem. Dia baru habis makan tadi, main iPad-nya. Mana, udah dari tadi nih pasti. Ambilan kepada anak Aski. Kenapa, Aski? Kesini. Ayo, ceritain. Aski, kenapa matanya? Ini gue dokter. Mata Aski. Gini, dok. Jadi selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, bapak-ibu. Ini dok, anak saya, Bella. Sering meluh capek. Sampai nggak mau sekolah online. Oh, oke. Kepalaku sering pusing. Mataku juga capek. Matanya juga capek. Matanya nggak enak gitu rasanya, Bella. Iya. Dokter, ini dana hibahnya bagaimana ya, dokter? Masih kemarin nggak jadi. Sayangnya, padahal kemarin teman-teman sudah loading alat DTKP ya. Alatnya udah dibawa semua ya. Mari, kelamat. Mari, kasih sehatan. Sekarang gimana nih angkanya pas naik terus? Ini anak-anak pada WFH lagi, sekolah online lagi. Gimana kesehatan mata anaknya, dok? Gimana kalau bentuk Baksosnya? Kita lakukan menyesuaikan kondisi saat ini. Edukasi kita lakukan dengan menggunakan Zoom. Kemudian untuk aplikasi yang langsung diterima masyarakat, kita gunakan buku. Kita bikin buku. Boleh, boleh. Keren, dokter Nanda idenya. Keren, dokter Nanda idenya. Demikian, ayah, bunda, serta bapak, ibu, guru kalian. Apabila kita dapatkan putra-putri kita seperti yang saya paparkan tadi, berarti mereka membutuhkan bantuan kacamata supaya bisa melihat dengan fokus. Bunda, wajib banget baca. Saya rekomendasikan banget baca buku ini. Yuk, pahami mata anak. Di sini kita bisa tahu banyak tips and trik dan bukunya sangat aplikasi. Bagi bunda yang pengen banget beli buku ini, bisa cek IG-nya di sini ya. Aski, ngapain? Main gimana? Gimana kalau kita masak aja? Yuk, kayaknya lebih seru deh ketimbang nge-game. Ntar matanya capek. Ingat nggak kemarin dokternya bilang apa? Yuk. Oke, mami, let's go. Let's go. Aski pengennya bikin cemiran apa? Kue. Wah, seru sekali. Bikin apa kalian, guys? Iya dong. Bikin kue ya? Iya. Enak nggak kuenya? Enak. Enak, cobain. Hmm, mantap. Daribadah main di kamar terus lebih ati. Main ikan dengan ayah kan, sayang? Ayah, aku punya pertanyaan. Pertanyaan apa, sayang? Pertanyaannya, ikan apa yang kaya? Emang nggak ada ikan yang kaya? Ada. Ikan apa? Ikan emas. Aaaa! Aaaa! Terima kasih.